Intro Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan dua syarat yang ditawarkan pemerintah terkait perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia di Tambang, Grasberg, Papua Dua syarat tersebut yaitu penambahan saham pemerintah sebanyak 10% serta pembangunan smelter di Papua Bahlil mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir pemerintah tengah membahas kemungkinan perpanjangan kontrak Freeport sebagai bagian kesepakatan di festasi saham Freeport kepada pemerintah Indonesia melalui PT Inalum Freeport telah mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantungi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041 Bahlil menjelaskan pertimbangan pemerintah untuk memberikan perpanjangan pengelolaan bagi Freeport salah satunya karena untuk menjaga agar produksi tambang tidak menurun produksi konsentran Freeport per tahun mencapai 3 juta ton dimana 1,3 juta ton diolah di smelter lama dan sisa 1,7 juta ton akan diolah di smelter baru mereka yang saat ini tengah dibangun Bahlil juga memastikan perpanjangan pengelolaan Freeport akan menuntukkan bagi Indonesia karena saat ini 98% karyawannya merupakan anak bangsa selamat menikmati Terima kasih.